Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong saat ini sedang mengembangkan aplikasi kesehatan pendekatan keluarga atau KPK. Dengan memiliki aplikasi ini, Dinkes Rejang Lebong berharap dapat mempunyai data dasar soal status kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Selain aplikasi KPK, Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong juga akan terus berupaya meningkatkan indeks kesehatan di Rejang Lebong. Untuk mencapai itu, Dinkes akan melakukan tiga hal yang menjadi pilar naiknya indeks kesehatan. Pertama, paradigma sehat. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang dimulai dari sistem manajemen yang ada di Dinas Kesehatan dan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Tentunya kita sekarang kan mengembangkan aplikasi kesehatan pendekatan keluarga. Dengan aplikasi KPK ini, kesehatan pendekatan keluarga ini, mudah-mudahan kita mempunyai data dasar status kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Insya Allah, kita doakan akhir bulan ini aplikasinya selesai dan sekarang kita lagi melakukan survei, ada 1.500 survei. Nah ini kita libatkan kader, kita libatkan kader kesehatan untuk melakukan survei masing-masing tatanan keluarga. Jadi ke tingkat keluarga, mudah-mudahan dalam tahun ini insya Allah selesai. Indeks kesehatan ini, upayanya tadi, 3 pilar yang harus kami lakukan. Yang pertama itu paradigma sehat, yang yang kami jelaskan tadi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Mulai dari sistem manajemen kuskesma, sistem manajemen yang ada di dindas kesehatan. Kemudian bagaimana kapasitas, peningkatan kapasitas masing-masing sumber daya kesehatan, kualitas dan kuantitas EDM kesehatan. Ini yang harus kita tingkatkan. Kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat, terutama yang tadi, yang kurang mampu. Dengan 3 pilar ini, mudah-mudahan indeks kesehatan yang kami jelaskan akan terus meningkat. Dari Rijang Lebong, HendrarelTV.com